Masalah tidak pernah datang di waktu yang tepat, dan kadang harus diselesaikan cepat-cepat. Tapi bagaimana apabila dari masalah yang terlihat, ada orang lain yang mendapat manfaat? Ada yang diuntungkan dari tindakan yang diperbuat? Apakah itu memang salah satu siasat? Orang lain bertahan agar bisa selamat, sementara dirinya berkhianat. A Dirty Carnival adalah film Korea tahun 2006 yang bercerita tentang kehidupan gangster yang penuh akan lika-liku. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Byung Do, mendatangi kantor polisi dan menghajar seseorang dengan kesal. Tentu saja aksinya segera dihentikan. Setelah itu, kembali ke rumah Byung Do makan, di mana si ibu mencurahkan isi hatinya. Ia berkeluh kesah tentang anaknya yang nakal dan tidak berguna. Ditambah, mereka sudah tidak memiliki uang lagi. Satu bulan ke depan, jika mereka tidak membayar sewa, mereka akan diusir pergi dari rumah itu. Byung Do lalu bilang, jika ia akan mencari uangnya. Ia tidak ingin si ibu sakit lagi dan lalu memberikan si ibu uang untuk digunakan adik perempuannya sekolah. Byung Do lalu menemui pria yang tadi dihajarnya, yang rupanya adiknya sendiri. Byung Do minta si adik laki-laki untuk tidak berteman dengan para berandalan. Setelah itu, Byung Do ingin pergi dan si adik perempuan lalu bilang jika akhir-akhir ini, kondisi si ibu semakin parah. Byung Do lalu memberikan adiknya ponsel dan setelah itu pergi. Di sisi lain, seorang pria bernama Min Ho baru diterima kerja di tempat produksi film. Ia ingin membuat film bertema mafia di mana ia mengenali salah satu anggota mafia yang cukup dikenal. Sementara itu, di suatu rumah, sekelompok orang sedang dihukum dan tak lama Byung Do datang. Mereka lalu berkumpul. Byung Do ini adalah ketua mereka. Semua orang menurut perkataan Byung Do dan di antara mereka dilarang berkhianat. Persaudaraan adalah nomor satu bagi mereka. Setelah itu, mereka bersiap untuk kerja. Byung Do datang di depan apartemen dan berteriak untuk menagi hutang. Karena dipermalukan, hunian yang dimaksud Byung Do pun membuka pintunya. Byung Do jadi masuk semakin dalam walau sebenarnya terjadi penolakan. Byung Do hanya ingin hutang keluarga tersebut dibayar sekarang. Ia menganggap hunian itu seperti rumahnya dan bertingkah sesukanya. Hingga ia mendapat telpon dari adik perempuannya yang berterima kasih sudah diberikan ponsel. Singkatnya, setelah hutangnya dilunasi, Byung Do pun pergi. Ia mendatangi atasannya yang menggunakan jasa Byung Do untuk menagih uang. Anak buah si bos yang lain lalu pergi dan kini hanya tersisa Byung Do dan si bos saja. Dari hasil kerja Byung Do, ia diberi uang. Tapi karena merasa kurang, Byung Do ingin minta tambah dengan alasan ingin membayar sewa rumah. Si bos menolak karena adiknya akan menikah dan ia butuh uang lebih. Byung Do tahu jika sebenarnya si bos ini suka berjudi. Ia menyarankan agar si bos tidak ketagihan, yang tentu saja membuat si bos marah. Si bos tetap tidak memberikan Byung Do uang tambahan. Kemudian Byung Do mendekat ke petinggi lainnya bernama Presiden Huang. Byung Do yang berhasil menagih hutang yang jumlahnya banyak itu diapresiasi oleh Presiden Huang. Si bos yang ada pun juga bangga karena memiliki bawahan yang cerdas seperti Byung Do. Presiden Huang lalu mengajak Byung Do untuk minum bersama dengan si bos dan juga wanita penghibur. Presiden Huang ingin tahu siapa orang yang memberikan sponsor untuk geng yang dibentuk oleh Byung Do. Tapi Byung Do bilang jika ia tidak memiliki sponsor sama sekali. Si bos kemudian lanjut karaoke. Sementara Presiden Huang mendapat telpon. Raut muka Presiden Huang tampak cukup bingung dan setelah itu ia melempar gelas. Si bos menghentikan nyanyianya dan sekarang bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Presiden Huang. Presiden Huang lalu meminta si bos menyingkirkan seseorang pengacara bernama Park. Si bos tampak bingung Presiden Huang lalu menjelaskan jika pengacara Park mengganggunya dan membuatnya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tentu saja ada banyak pertimbangan dan si bos bilang jika menyingkirkan pengacara Park akan menambah masalah yang jauh lebih besar. Peresmian tempat judi yang baru dibuka. Byung Do ditunjuk sebagai penanggung jawab tempat itu. Tangan kanan Byung Do bernama Jong Soo lalu bilang jika kemungkinan mereka akan mendapat masalah dengan geng rival bernama geng 3-way. Karena tempat judi itu adalah kawasan musuh mereka. Salah satu anak buahnya si bos bernama Yong Pil juga datang. Byung Do tau jika Yong Pil sering berurusan dengan geng 3-way. Byung Do lalu meminta Yong Pil untuk tidak membuat masalah lagi. Tak lama Min Ho muncul dan memanggil Byung Do. Min Ho adalah teman SD-nya Byung Do. Setelah lama mereka tidak bertemu, akhirnya mereka bisa ngobrol secara langsung. Yang Byung Do tau Min Ho saat ini bekerja di tempat pembuatan film. Sementara dirinya mengawal tempat judi. Min Ho lalu bilang jika ia sedang mencari gangster untuk observasi filmnya yang bertema tentang mafia. Namun pembicaraan harus terhenti karena Byung Do mendapat kabar dari telpon. Ia bergegas berlari menuju tempat judinya. Dimana terjadi keributan dan segera ia ikut menghajar geng 3-way yang merusak tempat judinya itu. Tentu saja perkelahan itu menjadi tontonan. Dan Min Ho mencuri mengambil video saat Byung Do menghajar lawannya. Hingga kemudian mobil datang dan para geng 3-way pergi dan perkelahan pun terhenti. Si bos yang baru saja tiba juga kesal melihat kekacauan yang ada. Ia lalu menyatakan perang dengan geng 3-way. Byung Do lalu menyiapkan pasukan sementara Yong Pil dan pasukannya belum kunjung tiba dengan alasan terjebak macet. Singkatnya mereka berada di tempat pertemuan untuk berkelahi dengan anggota 3-way yang lain. Mereka dikepung bahkan ditabrak. Mobil mereka dihajar bahkan dipaksa ditarik keluar. Jumlah mereka yang tidak sebanding dengan lawan memaksa untuk menghajar balik. Byung Do berhasil melukai beberapa. Dengan amat kesal ia tidak peduli dengan sekitarnya. Berbagai alat digunakan untuk saling menyakiti. Intinya jangan sampai ada yang mati atau mereka dalam masalah besar. Tak lama si bos dan pasukan Yong Pil datang. Tapi si bos ini malah melukai seseorang dengan amat sadis. Pertarungan kali itu berhenti. Byung Do dan pasukannya saling mengobati. Sambil memikirkan nasib mereka apabila anggota geng 3-way yang dilukai bos tadi meninggal. Byung Do lalu mendapat telpon yang cukup mengagetkan. Ibunya masuk ke rumah sakit karena kelelahan ikut berdemo. Byung Do tentu menasehati ibunya. Tapi si ibu kemudian mempertanyakan muka Byung Do yang babak belur. Si ibu lalu menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian Byung Do dan si bos menemui Presiden Huang yang meminta mereka untuk tidak berkelahi lagi. Nah karena masalah dengan geng 3-way itu. Si bos lalu mengalihkan tugas menjaga tempat judi kepada Yong Pil. Karena kawasan Yong Pil inilah yang dekat dengan 3-way. Sehingga konflik bisa meredah. Byung Do lalu bertanya karena seharusnya yang menjaga tempat judi itu adalah Byung Do dan anak buahnya. Namun tak lama seorang wanita masuk. Memberikan informasi jika pengacara Park ingin bertemu dengan Presiden Huang di ruang sebelah. Presiden Huang juga bingung bagaimana pengacara Park mengetahui keberdaannya di tempat itu. Presiden Huang pun lalu pergi. Saat si bos ingin pergi juga, Byung Do menahannya. Byung Do masih mempertanyakan mengapa si bos menjadikan Yong Pil yang menjaga tempat judi. Padahal selama ini Byung Do selalu menurut. Byung Do sempat bersujud agar ia diberi tahun jawab ke tempat judi itu. Singkatnya Presiden Huang dan si bos keluar bersama pengacara Park. Pengacara Park yang mabuk lalu menyetahkan jika gangster seperti Byung Do adalah sampah masyarakat. Mereka lalu pulang ke rumah. Tapi Presiden Huang ingin merokok di mobil terlebih dahulu. Sambil bercerita, Presiden Huang lalu menyarankan agar Byung Do mendapat sponsor dan mulai menghasilkan uang. Byung Do tidak akan bisa menjadi seorang gangster selamanya. Selesai merokok, Presiden Huang keluar mobil dan Byung Do berpamitan pulang. Dalam perjalanan, Byung Do tampak sangat linglung. Tapi kemudian ia mendatangi hunian Presiden Huang lagi. Ia minta kartu namanya pengacara Park. Setelah itu, Byung Do cerita ke Jong Soo. Jong Soo pun bilang jika apa yang dilakukan Byung Do sangatlah berbahaya. Tapi bagaimanapun, Jong Soo tidak bisa meninggalkan Byung Do sendirian. Ia akan mengikuti perintah dari Byung Do apapun keputusan yang ia ambil. Realistisnya, keadaan ekonomi membuat Byung Do menawarkan diri kepada Presiden Huang untuk menyingkirkan pengacara Park. Setelah itu, Byung Do memberikan kartu nama pengacara Park. Hari berikutnya, Min Ho menemui produser filmnya. Tapi si produser bilang jika naskah yang ditulis oleh Min Ho tidak realistis. Padahal bercerita tentang gangster. Min Ho pun berjanji akan merevisi naskahnya. Hingga akhirnya ia menemui Byung Do. Byung Do juga minta maaf di hari pertama mereka bertemu kemarin. Byung Do terlibat perkelahian. Tapi Min Ho justru senang karena itu adalah pertama kalinya melihat pertarungan antar gangster. Min Ho lalu melejukan mobil. Rupanya Min Ho membawa Byung Do untuk ketemuan dengan teman-teman SD mereka yang lain. Byung Do tampak sangat tidak nyaman. Ia ingin izin pergi tapi Min Ho coba tahan. Salah satu dari mereka lalu mengadakan kontes makan dan yang memenangkan pertandingan itu adalah Byung Do. Hingga tak lama teman yang lain baru datang. Ia bernama Hyung Joo dan baru selesai bekerja. Hyung Joo rupanya masih mengingat Byung Do. Membuat Byung Do jadi agak salah tingkah. Mereka lanjut dengan berkarauke dan pandangan Byung Do fokus kepada Hyung Joo. Byung Do yang semula ingin pergi jadi betah berada di sana. Ia pun berterima kasih kepada Min Ho. Tapi tak lama panggilan masuk. Byung Do pun harus pergi meninggalkan teman-temannya. Bersama dengan Jung Soo, Byung Do sekarang mengatamatai pengacara park yang baru saja keluar gedung. Dan ketika pengacara park melajukan mobilnya, mereka mengikuti dari belakang. Saat di persimpangan, Jung Soo sengaja menabrak mobil pengacara park. Jung Soo lalu keluar dan meminta maaf. Saat percakapan terjadi, Byung Do lalu ikut keluar mobil juga. Memastikan sekitarnya aman, Byung Do langsung menghajar pengacara park. Kemudian memasukkannya ke dalam bagasi. Setelah itu, Byung Do mengambil alih kendaraan pengacara park. Setelah tugas menyingkirkan pengacara park selesai, Presiden Huang terlihat lebih bahagia. Byung Do juga sudah mendapat dana dari Presiden Huang. Presiden Huang lalu ingin mengajak Byung Do berbisnis lagi. Nah, kali ini Presiden Huang ingin menyingkirkan si bos. Presiden Huang lalu minta agar Byung Do tidak memberitahu apa yang sudah mereka lakukan kepada siapapun. Nah, pertemuan dengan Presiden Huang itu rupanya diketahui oleh Jung Pil yang sekarang melapor ke si bos. Bahkan Jung Pil menduga jika Byung Do adalah orang yang membunuh pengacara park. Di sisi lain, Min Ho menjenguk ibunya Byung Do yang keadaannya semakin membaik. Tak hanya memperkenalkan ke si ibu, Byung Do juga membawa Min Ho ke anak buah gangsternya. Kehadiran Min Ho sangat disambut oleh Byung Do. Setelah itu, Min Ho bertanya ke anak buah Byung Do tentang kehidupan gangster untuk menjadi referensi naskah filmnya nanti. Hari berganti, Byung Do datang ke toko buku. Ia melihat Jung Joo sedang bekerja hingga akhirnya mereka ngobrol berdua. Banyak hal yang mereka bicarakan. Mulai dari Byung Do yang tiba-tiba menghilang saat berkarauke, kondisi ibunya Byung Do dan status mereka saat ini yang ternyata sama-sama sedang menjomblo. Nah, Jung Joo ini juga tahu jika Byung Do adalah seorang gangster. Ponsel Byung Do kemudian berdering dari Jung Pil. Si bos ingin bertemu dengannya sekarang. Jung Joo lalu pamit untuk kembali bekerja dan Byung Do kini mendatangi si bos. Ia memberikan undangan pernikahan adiknya untuk Byung Do. Kemudian membicarakan soal pengacara park yang tiba-tiba menghilang. Tapi Byung Do pura-pura tidak tahu jika pengacara park menghilang. Dan polisi mendatangi si bos karena mengira jika si boslah yang menghilangkan pengacara park. Si bos tentu bilang hanya orang bodoh yang melakukan hal tersebut. Byung Do hanya diam dan kemudian menganggup setuju. Setelah itu Byung Do melihat tugas untuk menagih uang lagi dari seseorang yang berhutang. Dari tingkah Byung Do inilah si bos mulai mengetahui sesuatu. Si bos lalu bilang kepada Yong Pil jika Byung Do lah yang membunuh pengacara park. Tapi si bos tidak ingin ada pertumpahan darah yang terjadi. Apalagi adiknya akan menikah. Di markas Byung Do, ia bagi-bagi uang. Dan setelah itu Byung Do menganggap semua anak buahnya itu adalah keluarga. Kemudian mereka berpesta. Byung Do bilang kepada Jung Soo jika sepertinya si bos sudah tahu. Jung Soo pun meminta Byung Do untuk menyelesaikan apa yang dimulai sejepatnya. Singkatnya, hari pernikahan si adiknya si bos tiba. Byung Do dan Jung Soo datang bersama. Byung Do lalu duduk bersama dengan anak buah yang lain. Dan ia melihat si bos memberikan perintah kepada Yong Pil untuk pergi ke bandara. Jung Soo yang diberi kode pun mengikuti Yong Pil. Si bos lalu duduk bersama tamu undangan yang lain. Di tempat parkir, Yong Pil masuk ke dalam mobil. Yang segera dicekik oleh anak buahnya Byung Do. Mobil pun diambil alih dan Yong Pil disekap. Sementara di tempat pesta, Byung Do mencoba tenang. Ia lalu pura-pura menelpon dan sekarang mencari keberdaan si bos. Ia menyusul si bos yang ada di toilet. Sementara anak buah yang lain juga kini tanpa panik. Ia menelpon Byung Do. Tapi tak Byung Do angkat. Byung Do malah langsung menujam si bos dan menusuknya berkali-kali. Anak buah yang di luar lalu mencoba memperlama teman si bos yang datang yang ingin ke toilet. Tapi usahanya gagal. Jadi Byung Do sekarang berusaha menutupi mulut si bos agar tidak bersuara. Hingga akhirnya si temannya si bos pergi dan Byung Do memastikan jika si bos nyawanya telah berakhir. Setelah itu si bos dewas. Byung Do kemudian keluar toilet. Semua orang masih tidak menyadari si bos yang menghilang tak kembali. Byung Do lalu mendapat telpon dan sekarang akan mengeksekusi apa yang sudah mereka rencanakan. Setelah itu Byung Do melakukan pindahan bersama ibunya. Si ibu mempertanyakan polisi yang tadi datang mencari Byung Do. Si ibu minta anaknya berhenti hidup dengan mencari masalah. Tapi Byung Do tidak ingin mendengarkan dan minta ibunya untuk tidak khawatir. Hari berganti Byung Do datang ke toko buku lagi dan Hyung Joo menyambutnya. Byung Do ingin membeli buku dan kemudian mengajak Hyung Joo untuk makan malam. Tapi kemudian atasannya Hyung Joo datang menegur karena Hyung Joo tidak melayani customer yang lain. Malamnya mereka makan malam bersama di sebuah restoran. Hyung Joo juga mendengar jika saat ini Byung Do membantu Min Ho membuat film. Mereka kemudian bernostalgia saat sekolah dulu. Byung Do juga mengaku jika saat ini sedang berbisnis properti. Hari berikutnya Min Ho bertemu dengan Byung Do lagi. Kehidupan Byung Do kini berbeda drastis. Dulu yang apa adanya kini terlihat lebih kaya. Byung Do hanya bilang jika ia dibantu oleh beberapa petinggi saja. Byung Do sekalian bilang jika ada salah satu anak petingginya yang ingin menjadi artis. Byung Do ingin agar Min Ho merekrutnya sebagai pemain film. Kemudian Byung Do belanja sepatu untuk Hyung Joo. Tapi saat menunggu Hyung Joo di luar, Byung Joo melihat atasannya Hyung Joo ingin mengajak makan bersama. Si atasan memaksa hingga Byung Do menyusul keluar juga. Hyung Joo ini menolak tawaran atasannya untuk makan bersama dan karena si atasannya tidak menerima penolakan, ia tetap memaksa. Apalagi si atasan ini sudah memiliki istri. Byung Do lalu datang untuk membantu Hyung Joo. Byung Do mengaku jika ia adalah temannya, tapi si atasan tidak terima ada kehadiran Byung Do di sana. Hyung Joo mencoba melerai suasana yang semakin panas. Hyung Joo merebut tasnya dan kemudian pergi, tapi si atasan masih tidak ingin mereka pergi. Membuat Byung Do menghajar si atasan dengan penuh amarah hingga babak belur. Dan akhirnya Hyung Joo pun pulang naik taksi. Byung Do mengikuti dari belakang dan mempertanyakan kesalahannya. Ia minta maaf apabila membuat Hyung Joo takut. Dan Hyung Joo pun lalu minta agar Byung Do tidak menemuinya lagi. Ia sangat benci kepada gangster. Setelah itu Hyung Joo pergi dan Byung Do sangat bersedih. Ia mabuk amat parah hingga Min Ho datang menjemputnya, menggendong Byung Do dalam keadaan mabuk. Byung Do lalu dibawa ke hunianya Min Ho. Byung Do lalu berserita jika dulu ibunya Min Ho melarang berteman dengan Byung Do. Setelah itu Min Ho menunjukkan gambar Hyung Joo saat masih kecil dulu. Byung Do lalu bertanya apakah dirinya menakutkan atau tidak. Byung Do sebelumnya tidak pernah menyesal menjadi seorang gangster. Tapi hari ini ia merasa kesal. Yang Byung Do pikirkan selama ini adalah bagaimana mencari uang. Nah Min Ho juga mendapati masalah yang sama. Selama 3 tahun belum ada film yang pernah ia realisasikan. Min Ho lalu bertanya bekas luka yang Byung Do dapatkan. Dan juga sekalian bertanya siapa saja yang pernah Byung Do tikam. Tapi Byung Do tidak menjawab. Ia hanya merasa jika menikam seseorang adalah perbuatan yang sangat tercelah. Ia menyarankan ke Min Ho apabila nantinya Min Ho menikam seseorang. Maka jangan pernah melihat matanya. Karena itu hanya akan menghantui sepanjang hidupnya Min Ho. Min Ho kembali bertanya siapa yang Byung Do tusuk. Byung Do kemudian menahan tangisnya. Hujan malam itu pun terus berlanjut. Mengguyur gelapnya kota. Esok harinya Byung Do menemani Presiden Huang menghadiri rapat sebuah proyek apartemen. Presiden Huang lalu merealisasikan bisnis apartemen di sana. Hanya saja pasti akan terjadi penolakan warga sekitar. Presiden Huang lalu minta Byung Do mengatasi hal tersebut. Sementara di sisi lain Min Ho mendatangi produsernya dan memberikan naskahnya. Nah naskah terbaru dari Min Ho inilah yang si produser anggap bagus. Cerita yang ditulis terlihat nyata. Dan mereka akan mulai proses produksi film yang membuat Min Ho jadi sangat senang. Sedangkan Byung Do bersama anak buah membuat keluarga di tempat pembangunan apartemen jadi resah. Mereka sengaja melakukannya agar para warga menjual tanah mereka. Setelah menjalankan tugasnya, Byung Do melapor ke Presiden Huang. Ada lima tuan tanah yang tidak ada di lokasi yang sepertinya mereka bersembunyi. Tak lama Min Ho datang karena Presiden Huang mengundangnya. Min Ho lalu mengabarkan jika mereka akan segera memulai proses syuting. Dan Presiden Huang juga minta anaknya ikut casting syuting tersebut. Min Ho sangat berterima kasih kepada Byung Do. Karena semua kesulitan yang dilaluinya selalu disarikan solusi oleh Byung Do. Mereka kemudian berkarauke. Esok harinya Byung Do datang ke toko buku. Tapi Hyun Joo tidak masuk kerja yang menurut temannya Hyun Joo sedang sakit. Byung Do jadi menggedor hunianya Hyun Joo. Tapi Hyun Joo tidak ada respon. Byung Do jadinya mendobrak pintu dan segera membawa Hyun Joo ke rumah sakit. Setelah diperbolehkan pulang, Byung Do membuat makanan untuk Hyun Joo. Di hunian itu, Byung Do melihat ada foto Hyun Joo bersama dengan si atasan yang dulu pernah dihajarnya. Kemudian, Byung Do menyimpan sepatu yang dulu pernah ia beli. Hyun Joo masih tampak pucat. Byung Do lalu mengajaknya makan bersama. Tapi kemudian, Hyun Joo malah menangis yang entah karena apa. Hari berganti, anak buahnya Byung Do masih menjalankan tugasnya mencari seseorang yang mengetahui lokasi tuan tanah yang akan mereka beli paksa. Hingga saat si informan ditemukan, ia disiksa. Tapi kemudian Jong Soo bilang jika situasinya semakin rumit. Tak lama, Byung Do mendapat telpon dari seseorang yang entah siapa. Orang tersebut bilang jika bisnis yang dilakukan oleh Byung Do tidaklah baik. Si penelpon mengancam ibunya Byung Do. Jadi sekarang, Byung Do tampak panik dan bergegas ke hunianya. Byung Do menyuruh ibunya untuk pindah lagi. Tapi si ibu menolak. Dan lagi, adik laki-lakinya Byung Do belum pulang juga sudah seminggu. Terjadi perdebatan karena ibunya lelah hidup dengan tidak tenang. Berurusan dengan polisi, gangster. Ia akan tetap di rumah itu dan menyuruh Byung Do untuk bersembunyi. Si ibu menyalahkan Byung Do karena memberikan contoh yang buruk untuk adik-adiknya. Si ibu mengusir Byung Do keluar dengan tangisan. Dan Byung Do yang keras kepala pun menurut. Ia kemudian ke mobil dan sekarang menyuruh anak buahnya untuk berjaga di depan hunianya. Tapi tak lama, mobil mereka dirusak. Sekelompok orang datang menghajar mereka. Byung Do dan satu anak buahnya itu dibawa sekelompok orang asing atas perintah seseorang. Byung Do mencoba melepaskan ikatannya. Bekerja sama dengan anak buahnya, menggunakan korek api. Mereka coba membakar tali hingga ikatannya terlepas. Dan setelah berhasil lolos, mereka menghajar sekelompok orang itu. Dua lawan sekian orang itu berhasil mereka menangkan. Byung Do bersama Jong Soo menghajar orang yang ada di sana. Sekarang semua tanah sudah siap untuk digunakan pembangunan apartemen milik Presiden Huang. Tentu Presiden Huang memuji Byung Do karena bisa menyelesaikan tugasnya. Byung Do lalu minta bagiannya sesuai janji Presiden Huang dulu. Di waktu yang berbeda, terjadi pertarungan gangster yang ternyata adalah bagian dari film buatannya Min Ho. Tapi karena saat syuting, pemain yang terlibat tidak terlihat seperti gangster yang berkelahi, Byung Do pun menunjukkan bagaimana perkelahian yang sebenarnya. Tapi hal itu justru membuat kru yang lain merasa tidak nyaman. Min Ho lalu mencoba dengan halus untuk membuat Byung Do tidak ke lokasi syuting terlebih dahulu. Byung Do kemudian bersama dengan Jong Soo pun pergi. Pada malam harinya, Byung Do menghampiri Hyun Joo yang baru pulang dari kerja. Keadaan Hyun Joo semakin membaik dan Byung Do lalu memberikannya bunga. Tak sampai situ, Byung Do mengajak Hyun Joo makan malam bersama. Setelah itu, Byung Do mengantarkan Hyun Joo pulang. Hyun Joo berterima kasih atas apa yang Byung Do persembahkan untuknya. Tapi kemudian Byung Do menahannya dan mendekat. Ia mencium Hyun Joo, membuat Hyun Joo awalnya agak panik. Setelah itu, Byung Do minta izin untuk menyukai Hyun Joo. Jika Hyun Joo minta Byung Do berhenti menjadi gangster, maka Byung Do akan melahukannya. Saat ini hanya Hyun Joo lah orang yang Byung Do sukai. Byung Do ingin hidup bersama dengan Hyun Joo. Waktu berlalu, perilisan film Min Ho pun diadakan. Banyak orang yang menyambut film tersebut dan Min Ho mendapat banyak apresiasi atas karya pertamanya. Presiden Hoang juga datang bersama anaknya yang menjadi salah satu pemain film. Mereka juga membicarakan Byung Do yang tidak datang. Presiden Hoang menduga jika Byung Do sibuk dengan pekerjaannya. Sementara Min Ho bilang jika ia kesulitan menghubungi Byung Do. Byung Do juga kini memperkenalkan Hyun Joo ke keluarganya. Hari itu mereka terlihat akrab dan hangat. Tapi tak lama Byung Do mendapat telpon dari Presiden Hoang. Hanya saja dari telpon itu, Presiden Hoang tampak sangat kecewa kepada Byung Do. Byung Do dan anak buahnya lalu menonton film buatannya Min Ho. Dimana di film tersebut hampir sama seperti apa yang terjadi pada Byung Do dulu. Saat ia menghajar pengacara Park dan membunuhnya. Byung Do juga tidak percaya dengan apa yang ditontonnya. Ia ingat jika dulu dalam keadaan mabuknya Min Ho pernah bertanya siapa yang Byung Do pernah bunuh. Rupanya Byung Do menceritakan hal tersebut. Bercerita jika ia telah membunuh pengacara Park dan juga bosnya. Byung Do padahal dulu pernah meminta Min Ho untuk tidak mengatakannya kepada siapapun. Tapi Min Ho malah menjadikannya sebuah cerita yang ditonton oleh banyak orang. Presiden Hoang segera memanggil Byung Do. Byung Do bilang jika ia belum menceritakan apapun soal Presiden Hoang kepada Min Ho. Presiden Hoang pun minta Byung Do membereskan semuanya. Sementara Min Ho sedang dalam puncak kejayaannya. Semua orang kagum dengan Min Ho karena penulisan ceritanya terlihat seperti nyata. Hingga kemudian Byung Do menemuinya juga. Min Ho hanya meminta maaf. Byung Do benar-benar kesal ia sudah bercerita artinya ia sudah percaya kepada Min Ho. Dan jika Min Ho menganggap Byung Do adalah teman, maka tidak seharusnya Min Ho menjadikan ceritanya sebagai naskah yang dipublikasikan. Byung Do benar-benar kacau. Min Ho beralasan jika cerita di film itu ada improvisasi dan agak sedikit berbeda dari ceritanya Byung Do. Semua orang tidak akan tahu cerita yang sebenarnya bagaimana. Byung Do lalu mengancam Min Ho apabila Min Ho membocorkan apa yang diketahuinya lagi. Setelah itu Byung Do pergi. Jong Soo pun mempertanyakan apakah Byung Do masih percaya dengan Min Ho. Tapi Byung Do tidak mau membahas lagi soal Min Ho. Jong Soo lalu bilang jika Byung Do tidak ingin membunuh Min Ho karena Min Ho adalah temannya, maka ia bersedia untuk membunuh Min Ho. Tapi ucapan itu malah membuat Byung Do semakin kesal dan meminta Jong Soo untuk tidak mencampuri urusannya. Jong Soo jadi bertanya mengapa Byung Do melindungi Min Ho padahal bukan bagian dari keluarga. Byung Do pun jadi menghajar Jong Soo dan minta Jong Soo untuk tidak membahas soal Min Ho lagi dihadapannya. Sementara itu Min Ho didatangi oleh Jong Soo dan anak buah Byung Do yang lain. Ia dikubur hidup-hidup hingga menyisahkan kepalanya saja. Min Ho tampak sangat takut dan Jong Soo ia mengambil alih. Sementara itu Byung Do mendatangi Presiden Huang dan meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Presiden Huang hanya berpesan untuk kedepannya Byung Do lebih berhati-hati. Esok harinya setelah Min Ho dihajar, ia dilepaskan. Min Ho tampak begitu kesal. Ia lalu menangis. Di tempat properti, Presiden Huang, Byung Do dan anak buah yang lain juga sedang dalam penjualan hunian apartemen milik Presiden Huang. Acara tersebut dihadiri banyak orang dan sukses besar. Setelah itu mereka karoge bersama, bersenang-senang. Sementara Min Ho kini mengundang seseorang untuk datang padanya. Min Ho ingin membahas cerita di balik layar proses pembuatan filmnya. Natal pun tiba, Byung Do menemui Hyun Joo saat sedang kerja. Byung Do memberikan hadiah untuk Hyun Joo. Tapi tak lama ia melihat ada polisi yang datang. Jadi segera Byung Do pun berlari menghindar. Kekacauan terjadi membuat Hyun Joo panik dengan apa yang terjadi. Hingga akhirnya Byung Do berhasil kabur dari kejaran polisi. Sekarang polisi sudah mengetahui ceritanya. Min Ho berkhianat dan sekarang sudah beres-beres pindahan. Byung Do jadi semakin kacau. Hidupnya tidak tenang. Dosa-dosanya masih banyak yang harus ditebus. Saat Presiden Huang pulang, Byung Do segera masuk ke mobilnya Presiden Huang. Byung Do meminta maaf dan rencananya sekarang Byung Do akan membunuh Min Ho dan meninggalkan Korea. Tapi sebelum itu Byung Do ingin bagian yang pernah dijanjikan Presiden Huang sebelumnya untuk diberikan kepada keluarganya. Di sisi lain, Min Ho namanya semakin terkenal. Ia digandrungi banyak orang yang suka akan karya filmnya. Bahkan film itu juga sudah memecahkan rekor dengan terjual lebih dari 5 juta tiket. Malam harinya, Min Ho makan bersama teman sekolahnya. Tapi kali itu ia tampak tidak tenang. Sementara Byung Do kini menemui Jong Su yang meminta maaf karena sudah mengecewakan. Seharusnya dari awal Byung Do mendengarkan Jong Su. Tapi semua terlambat dan rencananya sekarang adalah Byung Do minta bantuan Jong Su dan anak buah yang lain untuk membunuh Min Ho. Setelah itu Byung Do akan keluar negeri dan yang menggantikan posisinya sekarang adalah Jong Su. Anak buah yang lain juga datang dan mengabarkan jika Min Ho pergi ke tempat lain di mana mereka datang ke tempat diskotik. Byung Do masuk ke dalam sana dan mengamati dari jauh teman-temannya yang sangat senang. Min Ho juga terlihat tidak tenang dan kemudian ia keluar dalam keadaan setengah mabuk. Byung Do mengikuti dari belakang. Ia menuju ke toilet tapi ada orang lain yang datang membuat Byung Do tidak bisa membunuh Min Ho saat itu juga. Mereka kemudian lanjut dengan menari di lantai dansa. Byung Do masih mengamati dari kejauhan. Min Ho seperti sudah mabuk berat hingga di tengah keramaian dan keberisikan itu Byung Do mulai mendekat. Dengan hati-hati ia mencoba membunuh Min Ho. Tapi Min Ho tahu Byung Do datang. Jadi ia kabur dan Byung Do memerintahkan anak buahnya mengepung gedung. Dan Min Ho berhasil ditangkap. Byung Do menyuruh anak buahnya pergi duluan. Sekarang Byung Do datang menemui anak buahnya. Tapi saat mencoba menelpon Byung Do ditabrak. Ia dihajar oleh orang-orang tersebut hingga terluka parah. Byung Do mencoba melawan balik tapi sepertinya percuma. Ia ditusuk berkali-kali hingga benar-benar sekarat. Tapi ia masih mencoba kabur hingga anak buah yang lain datang mendekat. Si anak buah bukannya menyelamatkan Byung Do malah menusuk Byung Do. Memastikan jika Byung Do harus mati. Mereka melakukan hal tersebut atas perintah Jong Soo. Byung Do pun terkulai bahkan tidak ada satu kata yang sanggup ia ucap lagi. Anak buah yang lain kini menurut kepada Jong Soo. Sementara Min Ho ketakutan di dalam mobil. Dan si anak buah mendapat panggilan telepon sehingga mereka memutuskan balik. Sekarang Jong Soo mengebur Byung Do dan membakar semua peninggalan Byung Do. Harus ikutnya ibunya Byung Do meninggal dunia. Hyung Joo datang dan ikut bersedih. Adiknya Byung Do juga sangat bersedih. Hyung Joo lalu mempertanyakan keberadaan Byung Do yang tidak ada kabarnya lagi. Si adik juga tidak tahu jika Byung Do sudah meninggal dunia. Hyung Joo lalu bilang jika Byung Do pasti akan kembali ke rumah dan kemudian pamit pergi. Nah rupanya Min Ho juga tidak jadi dibunuh. Ia masih hidup dan sekarang bersama dengan Presiden Hwang. Bahkan Presiden Hwang mempertanyakan film apalagi yang akan Min Ho kerjakan. Menurutnya cerita di film adalah fiksi dan tidak akan orang-orang percaya jika itu adalah kenyataan. Presiden Hwang pun bersaran. Ia punya kisah percintaan yang menarik yang menurutnya bagus apabila dibuat menjadi film. Tak lama Jong Soo juga datang. Sekarang ia yang menggantikan posisinya Byung Do sebelumnya. Jong Soo dan Min Ho sudah saling mengenal dengan baik dan lagi Jong Soo akan diberangkatkan ke luar negeri selama beberapa saat. Mereka lalu minum bersama. Setelah itu Presiden Hwang berkarauke dan cerita berakhir. Dan itulah seluruh alur cerita film A Dirty Carnival. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Follow juga akun sosial media kita untuk update konten seluruh lainnya. Jika ada saran, kritik, atau rekomendasi film yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.